Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padligapet channel Channelnya orang banjar Guys, hari ini adalah hari minggu tanggal 10 Januari tahun 2022 Seperti biasa pada siang-siang hari ini pukul 13.00 wita Aku itu mau bikin konten terbaru lagi ya Tapi sebelumnya aku minta tolong dulu nih sama kalian Untuk please subscribe, comment, like, answer ya guys Please-please banget ya Karena satu subscribe dari kan Sama bantu-bantu untuk perkembangan dan kemajuan channel aku ya Pokoknya setiap hari harus sukses deh Dan viral di seluruh dunia Semua itu berkat batuan kalian ya Berkat batuan kalian yang sudah subscribe Buruan tonton videonya karena sudah terlaput tuh Dan yang belum subscribe, buruan subscribe Aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian Oke, terima kasih Jadi ya guys ya Aku itu baru selesai beres-beres kamar Dan juga baru selesai ya Potong-potong sayur-sayuran ya Persiapan untuk memasak siang nanti ya Ya, ini gitu Sudah aku persiapin Ada kangkung, ada tahu Ada ini ya Bawang merah Ada tomat, cabai, dan lain sebagainya Ya Dan juga tadi aku baru selesai Mencuci piring ya Nah, ini cuci piring aku ya Gitu ya Piring ya Ini persiapan untuk Makan siang nanti juga piringnya Dan juga untuk meletakkan sayur-sayuran disini ya Nah, kali ini aku bikin konten terbaru ya Ya, siang belum pernah aku bikin Nah, gimana kalau Aku kasih tahu kepada kalian ya Tutorial atau cara Aku memasak nasi Ya, ala-ala aku deh gitu ya Pasti kalian semua udah pintar banget Masak nasi kan Cuman ya, pengen tahu Gimana sih cara aku memasak gitu ya Gimana? Ayo? Mau? Oke deh Aku ajarin ya bagi kalian Terutama nih bagi kalian ya Yang masih tinggal sendiri Atau gak kos gitu ya Kebingungan bagaimana secara Memasak nasi Biar nasinya tuh pulen gitu ya Enak gitu ya Dan barang apa sih ya Yang aku pakai ya Untuk masak nasi Sampai nasi aku tuh Paling enak di seluruh dunia By the way Aku menggunakan ya Penanak nasi Miyako ya Ini kotor banget ya Belum pernah aku cuci Maaf ya Aku agak malas sedikit ya Nih aku menggunakan Miyako Ya ini ya Dan ini aku beli di tempat temanku Ya second Harganya Rp150 Kemarin ya Karena dia Enggak memasak lagi ya Ini jadi aku beli disini ya Menggunakan Miyako saja Gimana langsung saja kita ambil berasnya ya guys Nih Rantangnya ya Berapa sih ya Beras yang biasa aku gunakan Untuk makan siang dan malam ya Berapa gitu Nah by the way ya guys Aku menggunakan Beras merek ya Raja Platinum Ya Ini aku seneng banget ya Makan ini ya Rasanya endol banget ya Rasanya enak banget gitu ya Nih Raja Platinum Harganya kemarin itu Beli promuan Alpamat ya Sekitar Rp57.000 Kalau nggak salah ya Lupa deh Dan langsung saja kita ambil ya berasnya Nih ada Gak ada cakirnya ya Gelasnya Ya Nih B B B B Susahnya Aku ambil Nah Oke guys ya Jadi aku itu biasanya Satu gelas setengah Nih ya Segini ya Guys ya Satu gelas kan Ya Satu gelas Setengah Untuk dua kali Makan Untuk ya Untuk dua kali makan Ya guys Nih Gimana kalau kita taruh saja Langsung ke penanak nasinya Wah ada penanak nasi Bismillahirrahmanirrahim Nah ya Ambil lagi ya guys Setengah ya Setengah saja ya Nah bisa segini ya guys Nah gini ya Untuk makan Siang dan malam ya Gitu ya Gimana kalau kita taruh lagi Kedalam penanak nasi ini Bismillahirrahmanirrahim Nah Oke Letakkan lagi ya Kedalam sini Kita Akan Mereskan Nah sekarang kita ambil ya penanak nasi ini Yang isinya Satu cangkir Setengah ya Gelas Yuk kita ke dapur saja Untuk membersihkan Beras ini Yuk Dapur yuk Dapurnya ya guys Tara Dan Dibersihkan dengan Menggunakan air Mengalir ya guys Ya yang bersih ya Biar Nasinya itu enak Nah Gimana kalau kita langsung saja Ya guys Ya Putar Ini Kerennya Oke Sekarang kita aduk ya guys Ya Gak apa-apa Taruh disini dulu Nanti kita bersihin Bawahnya Nah Kita bersihin ya guys Ya Biasanya aku tiga kali ya guys Tiga kali ngebersihin ini ya Biar Rasanya enak ya Bagi-bagi tangan aku udah bersih ya guys Sebelumnya ya Aku udah aku cuci ya Tanganku Nah Jadi bagi kalian yang ingin membersihkan Beras itu ya Tangan kalian cuci dulu Ya Menggunakan sabun Atau menggunakan Pokoknya Pembersih lah gitu ya Biar nanti tidak ada kotorannya mempel Ya gitu Nah udah Jangan terlalu diaduk ya Buang saja airnya ya guys ya Kalian boleh saja menggunakan air ini untuk Sirat tanaman Bagus ya Kalau aku sing Enggak ya guys Aku buang saja Nah Oke Oh ya guys Kita buka lagi ya Akratnya guys Nah Kita buka lagi sampai tiga kali Kita taruh lagi ya guys Hmm Aduk-aduk lagi ya Gitu deh Ya Aduk-aduk gitu Kalian boleh saja dua kali Tiga kali atau sekali Boleh saja ya guys Tergantung Selera kalian gitu Nanti aku kasih tahu Sama kalian ya Berapa sih tekaran air ya Yang cocok untuk aku Biar nasinya pulen gitu Lihat guys Nasinya pulen Banget Nah Kita lihat yang terakhir ya guys Bersihkan Bersihkan Lihat ya Aduk-aduk Nah ini kan sudah mulai beningnya Akhirnya ya Nah sudah mulai bening Artinya sudah bersih ya Di dalam sini Ya Pasti rasanya endol Ya Nah Buang saja Sampai Sisa airnya itu Yang bening ini Tidak bersisa lagi ya guys Nah Sudah Sekarang kita Isi lagi ya Untuk Sesuai Selera kalian Kalian sukanya mau Apa Lembek ya Atau kerau Nah coba Kita taruh sini dulu ya guys Ya Berapa Abisnya aku sukanya segini ya guys Segini Ya Nah coba Taruh sini ya Sedikit lagi ya guys Nah kekurangannya Tetap disini ya guys Cek lagi ya Cek air lagi Makanya sudah deh guys ya Nah Langsung saja deh Kita taruh ke dalam Pemanas nasi Oh ya Jangan lupa ini kita bersihin dulu bawahnya Nah Kita bersihin Menggunakan lap bersih ya guys Tuh Nah Ya deh deh ya Kita taruh ke dalam Miyako ini ya guys Pastikan ini ya Airnya Sesuai selera kalian Gitu ya Kalau aku Satu Nah cukup deh Nah segini ya guys ya Hmm Segini Ya Segini Oke deh langsung buka Ya ini Dan kita langsung Masukkan saja ya Kedalam Pemanas nasinya Gitu ya Oke Langsung saja kita tutup ya guys Nah Tanpa menunggu lama lagi ya Tutup Dan kita ambil colokannya ya Colokan listriknya Colok Tara Kalau udah merah ini Jangan dulu ya Ini ya masih Belum memasak Lalu kita tempelkan Tangan kita Kesini Atur Kita tonjol ke bawah saja Tara Nah Dan kita tunggu saja deh Kurang lebih ya 5 menit Atau setengah jam Nasinya matang Oke Kalau udah Berembun Uapnya ya Artinya udah matang Dan ini kembali merah lagi ya Udah matang Gitu ya Oke Jangan lupa Please subscribe Comment Like and share Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Terima kasih.